bunga alpukatnya muncul di cabang tersier sobat cabang ketiga ya primer, sekunder, tersier semakin banyak ujung cabang maka semakin banyak pula buahnya secara pangkas pada tanaman alpukat yang satu ini saya menggunakan model open face atau fast terbuka karena yang menentukan berbuah itu bukan masalah entris saja sobat ya pohon dari biji pun kami sudah buktikan umur 2 tahun bisa kok berbuah bibit sambung pun bisa menjulang tinggi jika salah dalam pemangkasan pemangkasan merupakan hal yang paling penting dengan pemangkasan yang tepat kita bisa membuat alpukat cepat besar dan cepat berbuah sekarang saya mau kontrol pohon yang lain nah ini sudah dihentikan sobat ini sudah dihentikan ya tetapi ada satu cabang ini yang arahnya agak ke atas nah ini Pak Musri nanti ditarik tali Pak ya dibuat agak mendatar Pak supaya nggak dominan pertumbuhannya karena kalau itu dominan Pak itu nanti cabang sampingnya ini kalah yang samping ini akan kalah dengan yang itu jadi tunas yang menghadap ke atas mengarah ke atas itu akan lebih cepat pertumbuhannya dibanding tunas yang mengarah ke samping jadi modelnya ditarik ini iya agak ditarik Pak nah seperti itu sudah mantap tinggal tarik tali aja supaya tidak terlalu menjulang tinggi kalah-kalah dua ini nanti ya iya akan kalah nah ini kan panjangnya sudah ada sekitar 50 ya Pak ya 50 cm ini ujungnya bisa kok kita potong bisa daun muda begini boleh dipotong atau nunggu daun tua jika angin dimanfaatkan sebagai entris boleh ini saya contohkan saya potong Pak ya ini kan sudah muncul cabang nih disini nah itu sudah ada cabang kan ini cabang-cabang samping nih maka yang ujung ini saya hentikan Pak nah ini saya potong nih supaya nanti nutrisi fokus ke tiga cabang ini cabang tiga ini yang akan membesar dan arahnya ke samping jumlahnya lebih banyak kalau itu tidak dihentikan nanti kesedot panjang aja terus kemudian yang sini juga ini lokasinya di ereng-ereng Sobat ini sudah ada cabangnya ini ujungnya saya stop supaya cabang-cabang ini membesar jumlahnya lebih banyak ini juga selain nanti ditarik turun seperti ini potong memang ini ujungnya saya stop disini supaya nanti tiga cabang ini yang akan fokus menjadi lebih besar nanti ini Pak panjang 50 cm lagi potong lagi supaya jumlah ujung lebih banyak makin banyak ujung kemungkinan bunga akan lebih banyak yang penting pupuk tercukupi banyak ujung tapi pupuk tidak cukup maka bunga akan rontok kita lanjut kesana ini model batang tunggal central leader nah cabang atas ini kayaknya lebih dominan nih yang seperti ini yang bahaya cabang atas lebih rimbun lebih banyak yang bawah bisa kalah maka kita harus hentikan bagian atas ini itu kan sudah dipotong ya sudah dipotong ini cabangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 5 ini kalau tidak dihentikan yang bawah ini kalah maka nanti harus dipotong kalau dipotong sekarang boleh kalau tidak mau dipakai entries tapi ini nanti insya Allah mau dijadikan entries jadi dibiarkan dulu pada saat daun tua pindah kesana lagi nah ini modelnya sebenarnya central leader ya sebenarnya batang tunggal tapi ada satu cabang dominan pertumbuhannya cepat ini kita jadikan cabang 2 aja pak yang ini nanti ditarik ya ditarik agak ke samping yang ini dinaikkan agak berdiri sehingga nanti terkesan bercabang 2 nah cabang yang ini sudah di stop disitu ini sudah dipotong sudah dihentikan supaya cabang lain lebih rimbun yang sini belum nah ini nanti akan kita hentikan disini kita potong nah kenapa saya potong disini sobat ini sudah ada cabang 1 ke arah luar yang ini ke arah sini ya ke timur yang itu ke barat sudah ada yang mengarah ke dalam sana jangan dipelihara nanti tabrakan makanya saya potong disini iya nantinya 3 cabang inilah yang akan dominan membesar setelah ini 50 cm lagi potong lagi seperti itu pak nah ketika mau dijadikan cabang 2 maka cabang yang ini mengarah ke dalam ini kita potong saja pak mepet ya mepet kalau gak mepet nanti muncul tunas lagi gak usah sayang pak nanti jadinya lebih bagus kok nah seperti ini sobat nanti yang ini ini agak ditarik ya agak ditarik nanti yang fokus besar itu yang sana dinaikkan yang sini dinaikkan yang ini kan masih keluar lah ya keluar ini gak apa-apa gak usah dibuang yang itu juga oke kita lanjut ke sana cek lagi ini sudah dihentikan tunas apikal ya tunas apikal itu tunas yang mengarah ke atas sobat ini sudah di stop nah di atas ini sudah waktunya untuk dihentikan juga supaya tidak terlalu tinggi tetapi mengarah ke samping saya lihat-lihat dulu kondisinya ini ada 3 cabang sobat dari sini ya 1, 2, 3 ini sudah membesar panjangnya sudah ada 40 cm boleh kita potong saya akan potong disini nah nanti yang membesar adalah cabang-cabang ini sobat ini ya 1, 2, 3, 4 ada 4 ini yang kecil ke dalam nanti kita buang juga ini mengarah ke dalam buang kemudian yang itu kita potong disini ini bertumpukan nah ini ke dalam 1, 2, 3, 4 sudah ada 4 sudah banyak lah yang sini belum kita nunggu muncul cabang nanti nanti baru kita potong belakangan tingginya biar sejajar oke lanjut sana pak pohon ini juga sudah dihentikan supaya tidak terlalu tinggi ya sudah dipotong sobat kemudian yang sini juga saatnya dipotong ini tapi daunnya masih muda nanti saja nunggu daun tua baru kita potong karena mau dipakai untuk entris apakah boleh pohon belum berbuah dipakai entris menurut saya boleh sobat yang penting asal-usul bibit ini bukan dari biji ya dulu dulunya juga dari bibit sambung atau dari bibit cangkok maka entrisnya pun boleh disambungkan ke pohon lain walaupun belum pernah berbuah yang penting jenisnya valid tidak jenis abal-abal sudah diketahui betul bahwa ini jenisnya apa ini jenis aligator sobat memanjang kesana ini jenis aligator semua karena yang menentukan berbuah itu bukan masalah entris saja sobat ya pohon dari biji pun kami sudah buktikan umur 2 tahun bisa kok berbuah walaupun bukan bibit sambung juga bisa berbuah bibit sambung pun bisa menjulang tinggi jika salah dalam pemangkasan